Intro Di pasar Indonesia, cukup banyak kita jumpai smartphone murah di bawah 1 juta buatan pabrik ternama Sebut saja Samsung, Oppo, Xiaomi, Realme, Vivo, dan juga yang terbaru, Tecno Para vendor papan atasnya itu tak hanya merilis smartphone 3 jutaan ke atas Merek-merek ternama ini juga membanjari HP di kelas Android di kelas 1 jutaan Jangan khawatir, karena fitur smartphone di kelas ini juga sudah cukup bagus Dan berikut 5 HP 1 jutaan kamera terbaik yang sudah tim Forum Gadget rangkum Redmi 10C bisa dibilang kecil-kecil capi rawit HP 1 jutaan terbaik dari Xiaomi ini diterangkai prosesor Snapdragon 680 Dengan fabrikasi 6nm yang biasa digunakan HP di kelas 3 jutaan Mendukung prosesornya, HP Xiaomi ini dibekali RAM 4GB dengan penyimpanan internal 64GB atau 128GB Berjenis UFS 2.2 yang masih bisa diperluas dengan slot microSD Baterainya berkapasitas 5000mAh, didukung fast charging 18V Layar Redmi 10C tergolong luas dengan panel IPS LCD berukuran 6,71 inci Dengan resolusi HD+, yang sudah mengantungi sertifikasi We Define L1 HD untuk Netflix dan Amazon Untuk sektor kamera, smartphone ini didukung kamera 50MP dan dipadukan dengan kamera di 2MP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berbicara dapur pacu, HP ini mengusung chipset Uni SoC T612 Dengan varian RAM 3 atau 4GB Serta memori internal 32 dan 64GB Baterainya berkapasitas 5000mAh Dengan daya tahan screen on time lebih dari 14 jam Terima kasih telah menonton! 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 Vivo seringkali meluncurkan ponsel dengan keunggulan di sektor kamera Tiga buah lensa di bagian belakang dengan resolusi 13MP yang dilengkapi dengan dua kamera makro dan deep sensor. Untuk bagian dapat, HP ini memaiki lensa kamera beresolusi 8MP yang dilengkapi dengan fitur beauty yang meningkatkan kebutuhan bersuai foto. Selain kamera, sektor uang penyimpanan juga cukup luas. 128GB dengan RAM 4GB akan melancarkan segera aktivitas multitasking. Pilihan HP harga 1 jutaan lainnya adalah Infinix Hot 11S NFC. Ya, sesuai namanya, HP ini sudah dibekali dengan fitur NFC. Sangat menarik, mengingat banterol harganya yang hanya 1 jutaan. HP Infinix ini sendiri memiliki layar 6,78 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 90Hz. Lalu, ada tiga kamera di belakang yang salah satunya memiliki resolusi 50MP serta kamera depan 8MP. Performa Infinix Hot 11S NFC dipercayakan pada chipset Mediatek Helio G88 yang disokong RAM 4GB dan ROM 64GB. Nah, itu tadi rekomen HP 1 jutaan terbaik tahun 2022. Yang bisa menunjang aktivitas sehari-hari hingga aktivitas skinning kamu. Saat ini punya smartphone dengan spesifikasi terbaik tak harus mahal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang.